assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel romantik ya salam jangan lupa subscribe guys like dan komen untuk berkembangnya channel ini guys oke guys di video ini saya ingin spill ya alat tambelban nah ini depan kita udah ada alat-alat tambelbannya apa aja nih guys nih untuk pemula terutama untuk saya ya oleh tambelban untuk tambelban motor gas ya oke di sini ada nih satu buah unit tambelban listrik Iya guys ya ini mereknya Riko gas nah ini dari sini ada mereknya ya ini nggak disponsor ya cuman kita mau spill aja nih kita bisa lihat dari sini ada bacaannya Riko nah ada titiknya nah ini seperti ini guys bentuknya nah nah ini colokan ya guys ya ini untuk colokan listrik nah ini gagangnya anti panas gas karena udah dilapisi pakai nih pakai selang pralon ya selang air nah disini ada satu buah unit lampu di sini ada otomatis gas nah disini otomatis untuk si pemanasnya mati sendiri gas nanti kita nah jadi seperti ini bentuk ya nah ini dilapisi pakai nih pakai bekas ini gas ya minuman kaleng biar nggak lengket ke bannya gas nah ini terus lanjut nanti kita spill dulu bagaimana cara pemakaiannya ya ini ya oke kita lanjut dulu yang kedua ada ini nih alat jepitnya ya alat press untuk bannya ya nah ini alat press tuh kau kencangin kebawah tuh gas nah ini alat untuk kencanginnya seperti ini gas nanti dia taruh kayak gini ban baru dijepit gas seperti ini gas nah baru kita colokin gas ke listrik Oh ini untuk ganjalan bagian bawahnya ya jadi biar tekanannya itu stabil gas ini buat cuman ganjalan aja tatakan ya tatakan dari bekas ini bekas ini apa tuh karet karet dashboard nggak salah dashboard kolong ini spakbor nah ini lanjut disini ada kita ke ini lihat bagian congkelan disini ada tekiro nasi saya menggunakan congkelan tekiro ada dua biji ya nih ada dua biji krum dari krum Panadium ini ini tipenya 12 in ya nih besarnya 12 in jadi sebesar ini gas tuh bisa kita lihat saya menggunakan ini biar nggak lecet gas kena pelok ya ada yang 10 in cuman agak kecil saya beli yang 12 in nah ini merkenya tekiro gas nah lanjut ada lagi ini nih tam ini alat juga congkel ya ini awalnya seperti ini gas nah ini jadi saya beli tiga biji ya sepaket ini tiga biji nah awalnya bentuknya kayak gini gas cuman ini tajem gas ya nih ini tajem bagian sininya kemudian saya gerinda nih ini saya gerinda lagi diratain sini digerinda ya biar nggak tajem kena peloknya guys jadi masuk ke bahannya pun enak gas ya nyangkut nah jadi licin nah seperti ini bisa kita lihat ya jadi saya gerinda nih bagian ininya tipisin lagi sama belakangnya kita halusin aja diratain ya nih nggak tajem nah ini juga sama cuman cuman dua aja yang saya gituin yang ini belum sempet gas nih soalnya keras banget ini lanjut nah ini ada congkelan lagi gas ini congkelan panjang ya nah ini panjang dari behel bekas kurang lebih 12 mili nih kalau nggak salah mah nah depannya digecek pakai palu kita getok nah seperti ini bentuknya ya nah ini untuk terakhiran atau finishing buat ganjel ban ya buat masukin ban kan sama masukin pentil ini enak buat gas pakai ini lanjut sini ada ini kikir kikir untuk ngamplas ini ya ngamplas permukaan bannya yang kita mau tambel jadi saya menggunakan kikir kikir cuman beli seumur hidup sekali gas nih kalau nggak hilang mah jadi buat gosoknya dia emang nggak habis-habis gas kemudian ada juga ini amplas sama amplas juga buat gosok ya bagian bannya tapi kadang kebanyakan akan saya pakai ini menggunakan kikir buat besoknya gas nah seperti ini dapat ini ukurannya yang sedang ya nih kikir kemudian ada nih yang paling penting karet tambel bannya ya ini karet tambel bannya tinggal segini stok masih ada gas di dalam nah ini karet tambel bannya bisa kita lihat nah ini yang bagian tempelnya yang ada Kak ini pastikan yang kita tempel kebannya biar nggak salah biar nempel kemudian lanjut ada lem nih lem kolem ini kalau udah habis kita bikin aja dari bekas sisa ini kemudian dikasih bensin nanti dia bakal meleleh gas jadi lem oke lanjut sini ada nah peralon ini peralon bekasnya eh peralon selang selang air ini untuk biasanya buat pelak jari-jari gas pelak jari-jari yang racing ya biar nggak lecet pakai ini saya gas pinggirannya jadi biar nggak lecet kalau nggak pakai lap juga bisa gas nah lanjut disini di perabotan kecilnya ada gunting kita nyalain dulu lampunya nah disini ada gunting ini gunting sunat ya biar awet soal emang guntingnya ada ini jadi gunting sunat nih gunting sunat biasa buat gunting karet bannya kemudian ada nih bukan pentil nih Hai bukan pentil ya belum tar gua nah ini sama bukan pentil juga nih kayak gini kalau yang asli yang kayak gini tembaga nih awet guys ya ada yang yang bahannya babet itu cepet rusak gas bahkan saya beli yang kayak gini juga nih lumayan awet sih kemudian ada nih kunci sok 12 untuk buka mur mur bagian pentil ya kunci sok 12 kemudian ada kunci kipas nomor 12 buat buka baut pentil kemudian ada disini ada nah ini gunting kuku gas ini gunting kuku buat nyabut ini ya nyabut kawat atau aku yang ada diban ya jadi kalau di dalam tuh kita susah kita pakai ini gas buat nyabutnya anak kita buat nyabut kemudian ini kalau ini buat nih ngambil lem ini nih gas nih jadi buat kecol lemnya keban ini kemudian di sini ada nih banyak ke sini pentil nah ini pentil ya ada warna hitam ada yang warna merah tuh cuman disini terut yang sering saya pakai tuh disini pentilnya warna hitam gas oleh kalau yang merah itu rata-rata nggak tahu kenapa suka rembes gitu gas kalau yang merah ini tapi kalau yang hitam tuh Alhamdulillah awet banget ya mungkin dari karetnya beda kaya ini kalau yang hitam tuh kuat ya enggak rembes manko yang merah suka rembes gas pentilnya kemudian ini banyak perabotan lain nah ini ada ini bearing buat ganjalan itu ya buat ganjalan pemanasnya nah terus ada tutup pentil kadang kalau nggak ada tutup pentilnya kita kasih aja tuh pentil ya guys tuh terus ada baut juga nih nah baut terus ada sisa-sisa karet nah sisa karet ini jangan dibuang ya buat nanti kita bikin lem nah nih saya bikin karet buat bikin lem ya gas lanjut ini kalau ini tambel ban biasa ya guys ya tambel ban yang dibakar nah kalau ini ada lagi alat buat tambel ban tubeless nah alatnya ini satu buat nusuknya buat nusuk yang bolongnya atau pakunya kita cabut dulu ya pakai tang tang pakai banget tugas tang itu sama ini ini untuk masukin si karetnya ya cacing karetnya nah ini cacing karetnya gas ini cacing karetnya gas tuh bisa kita lihat nah ini kan awalnya panjang cacing karetnya cuma saya potong bagi dua biar nggak kepanjangan nah kembali kita masukin sini guys ini alat tambel bannya kemudian satu lagi cutter ya jangan lupa cutter itu buat motong si tambel bannya gas nih tambel bannya cacingnya biar nggak panjangan Oke jadi segitu aja ya saya spil ya barangnya segini gas nah jangan lupa sama ini ini anti lengket buat tambel ban guys gitu aja jangan lupa like dan subscribe gas ya nanti kita spil bagaimana cara pakai ini gas ya di video yang lama juga ada gas dicari bisa dicari di video saya ada cara tambel ban listrik Riko ya guys ya disitu guys gitu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh